Mungkin kata, kata motivasi Kata motivasi bagi kita Itu sering terdengar, sering mendengar Bahkan kita sering mengucapkannya Misalkan, apa sih motivasi Anda mengikuti kuliah? Atau apa sih motivasi Anda berangkat bekerja luar negeri? Atau apa sih motivasi saya kuliah di luar negeri? Nah, selalu pertanyaan motivasi-motivasi itu datang Dari orang maupun dari lingkungan di sekitar kita Nah, kemudian biasanya kita akan menjawab Sesuatu yang berasal dari dalam diri kita sendiri Dalam hati kita sendiri Nah, misalkan motivasi saya berangkat ke luar negeri adalah Untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik Semua bekerja di luar negeri adalah Mencari pekerjaan yang layak untuk kehidupan di zaman saat ini Atau motivasi kuliah pada malam ini adalah Untuk meningkatkan pengetahuan Atau mengasah ketampilan Sehingga dapat bersaing lebih baik lagi Di masa yang akan datang Nah, ini ada beberapa definisi Dari berbagai ahli ini Nah, yang pertama menurut Robert Kamper Motivasi kerja adalah Kekuatan psikologis Yang menentukan arah perilaku Seorang individu dalam sebuah organisasi Suatu tingkat usaha Dan ketekanan individu Nah, penekanan di sini adalah Kekuatan psikologis Jadi, psikologis Umumnya berasal dari dalam Atau internal pribadi si individunya Nah, yang menentukan Arah perilakunya Nah, arah perilaku dalam organisasi Misalkan Kenapa sih Orang tersebut rajin Masuk lagi Nah, mungkin karena memang Motivasi Kekuatan ada dalam Dalam dirinya Ada terlihat baik di depan Supervisernya Di depan majikannya Di depan Managernya Nah Kemudian Menurut Robin Nirobit Motivasi adalah Sebuah proses Yang menjelaskan Intensitas Jadi, intensitas Intensitas itu Terkait dengan Pengulangan yang Banyak Pengulangan yang banyak Sehingga Orang tersebut Secara rutin Secara rutin Melakukannya Sehingga tujuannya tercapai Nah Nah, tujuan Masuk pagi Kemudian Pergi Bekerjanya Tidak 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 main-main Nah, itu merupakan Proses yang dia tunjukkan Ya, sambil Sambil saya jawab Ini ya Ya Oke Nanti filmnya Akan saya share Gitu ya Cuma Belum Belum Mungkin minggu-minggu ini Gitu ya Minggu-minggu ini Karena ada beberapa Macam Masalah Masih Masih ada kendala Di sayanya Oke Oke, saya lanjutkan Untuk Widget-nya sendiri Sebenarnya bisa dilihat Di Ya Di-download Bisa Gitu ya Dengan Macam-macam Cara Gitu Bisa sekali Tapi di Youtube Belum bisa Gitu ya Saya belum Belum Men-uploadnya Nah Selanjutnya Menurut Gibson Ini kalau ada kalimat ini Ya Perhatikan Ini kalau ada kalimat At all At all ini adalah Penulisnya banyak Sebenarnya ini Gitu ya Ada beberapa orang penulis Di sini Tapi yang terkenalnya Atau yang paling depannya itu Penulisnya Gibson Motivasi adalah Kekuatan yang ada Pada diri seseorang Nah sama ini Nah Kekuatan pada diri seseorang Pegawai Yang memicu Dan mengarahkan perilakunya Jadi Motivasi itu Cenderung Biasanya baik Gitu ya Cenderung Perlaku Untuk berbuat baik Sehingga tidak ada Harapan Tidak ada tempat Untuk berlaku Tidak baik Gitu Nah Kita lihat selanjutnya Tadi berbagai Ahli Berbagai ahli Sudah menjelaskan Ya Ada yang Dari dalam Ya Psikologi Berdasarkan internal Nah ini ada Motivasi Ektrinsik Motivasi yang datang Dari luar Diri pekerja Nah Misalkan Kalau dia terlambat Maka dia akan mendapat Panis Atau kalau kerjanya Tapi kalau Target terpenuhi Kemudian kerjanya Terlihat Giat Atau rajin Maka otomatis Akan ada Reward Nah ini Motivasi yang berasal dari Luar diri pekerja Nah Yang kedua Nah bonus masuk Bonus masuk disini Biasanya ini Dijanjikan di awal Nah Terutama bagian marketing Ini Bagian marketing ini Ya Surpay Surpay Mengenai salary Yang paling tinggi Atau Pekerjaan yang Paling cepat Mendatangkan Salary Lebih tinggi Dari rata-rata Pekerjaan lain Adalah marketing Ya Karena apa Karena Bekerjaannya Berdasarkan Target Target Biasanya target Terkait dengan Sales Begitu salesnya Melampui Rata-rata yang Dipatok Atau yang Digariskan Maka Biasanya bonus Dan Berbagai jenis Reward Itu akan datang Misal Jalan-jalan ke Luar negeri Gitu ya Libur Di Singapura Misalkan Kalau dari Indonesia Nah Kemudian Promosi Bisa promosi Berupa Naik jabatan Cepat Dibandingkan Orang lain Ya ini Naik jabatan Itu kenaikan Bangkat Nah Di Kita Di Kita Itu artinya Di Indonesia Saat ini Ada Namanya Sistem Merit Prestasi Kerja Kita Akan Dinilai Sesuai Dengan Objeknya Sesuai Dengan Objeknya Jadi Seseorang Pegawai Baru Halo Halo Seseorang Dengan Seorang Pegawai Baru Akan Lebih Tertantang Gitu ya Dan bahkan Bisa mengalahkan Pegawai Seniornya Kalau Di Awal Sudah Di Nons Di awal Sudah Disondingkan Bahwa Karyawan Yang Berprestasi Akan Mendapatkan Kenaikan Pangkat Tanpa Melihat Jenjang Lamanya Dia Bekerja Itu Merit Sistem Oke Nah Yang Kedua Ini Ada Motivasi Intrinsik Motivasi Yang Datang Dari Dalam Diri Bekerja Nah Iming Iming Tapi Iming Imingnya Jelas Gitu Ya Atau Tertulis Tertulis Artinya Memang ada Targetnya Gitu Kalau yang paling Gampang itu Anda lihat Di perusahaan Multi level Marketing Berbagai Tingkatan Berbagai Tingkatan Itu Ada Jenjang Bonusnya Kelihatan Banget Ya Mulai dari Jenjang A B C B Gitu Ya Itu terlihat Jelas Nah Kalau Motivasi Intrinsik Motivasi Yang Datang Dari Dalam Diri Bekerja Misalkan Para Bekerja Sangat Ingin Mengembangkan Perusahaannya Dan Ingin Melihat Perusahaannya Maju Nah Ini Otomatis Dia Pengen Sustainable Pengen Perusahaannya Tetap Jalan Dan Dia Dapat Bekerja Juga Nah Ini Ada Berbagai Sumber Motivasi Ini Kita Akan Melihat Berbagai Macam Teori 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 Mengenai Motivasi Yang Pertama Itu Dari Frederick Taylor Dia Sebut Disebut Teorinya Teori Motivasi Klasik Frederick Taylor Nah Teori Ini Menitik Beratkan Pada Anggapan Bahwa Uang Atau Imbalan Merupakan Faktor Utama Yang Bisa Memotivasi Karyawan Bekerja Dengan Baik Nah Motivasi Klasik Anda Bekerja Di Luar Negeri Misalkan Karena Gaji Lebih Tinggi Dari Dari Di Dalam Negeri Misalkan Kalau Di Dalam Negeri 1 Sampai 2 Juta Kalau Di Hongkong Atau Taiwan Mungkin Lebih Dari 5 Juta Perbulan Begitu Dengan Beban Kerja Yang Sama Nah 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 Buku 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 Pada Tahun 1911 Ya Ini Ada Buku Namanya Prinsip Manajemen Science Ya The Principle Of Scientific Management Ya Bahwa Salah satu Cara Dalam Meningkatkan Pola Hubungan Kerja Antara Perusahaan Dan Pekerja Berdasarkan Amstri Bahwa Seseorang Akan Bersedia Bekerja Dengan Baik Apabila Mendapat Imbalan Yang Berkaitan Langsung Dengan Pekerjanya Nah Ini Saya Kira Sangat Sangat Apa Sesuai Dengan Kondisi Kekinian Kita Gitu Ya Bahwa Kita Berserja Kalau Ada Kembalan Ya Gitu Nah Kemudian Scientific Management Ini Atau Management Science Ini Oke Yang Hadir Terlambat Oke Mohon Maaf Sebelumnya Untuk Ketua Kelasnya Yohanes Absen Ya Absen Jangan Lupa Tolong Dikoordinir Lagi Oke Nah Terinsurasi oleh Perkembangan Industri Yang Mengaplikasikan Time And Motion Studies Studium Menilai Waktu Dan Gerakan Untuk Menentukan Cara Terbaik Dalam Melakukan Tahapan Pekerjangan Dengan Efisien Nah Ini Pre-word By System Sebutannya Atau Kita Boleh Kita Mau Bekerja Kalau Sistemnya Baik Dan Jelas Sehingga Kita Bekerja Ada Imbalannya Atau Ada Hasil Yang Diharapkan Oke Nah Kalau Tadi Teori Klasik Kalau Sekarang Teori Prilaku Menurut Peneliti Peneliti Di Houghton Prilaku Atau Bihar Pioral Teori Ini Menyatakan Kecenderungan Kecenderungan Meningkatnya Produktivitas Adalah Ketika Karyawan Merasa Yakin Bahwa Mereka Akan Menerima Perhatian Khusus Dari Manajemen Oke Ini Perhatikan Kata-kata Menerima Perhatian Khusus Disini Perhatian Khusus Ini Adalah Bahwa Kebutuhan Dasarnya Terpenuhi Terpenuhi Misalkan Kalau Bekerja Pasti Akan Dapat Gaji Akan Mendapatkan Promosi Akan Mendapatkan Reward Yang Lebih Baik Ini Teori Prilaku Nah Houghton Ini Dilakukan Ini Di Harpat Ya